D-Blog Legacy adalah sebuah pameran virtual dari Gurad Institute yang menghadirkan 10 karya pilihan dari Gusti Madi D-Blog beserta dengan arsip-arsip yang kami temui selama proses riset tentang Gusti Madi D-Blog. Secara kekaryaan, karya-karya Gusti Madi D-Blog berbeda dengan karya-karya para pelukis yang sejaman dengan dirinya di tahun 1930-an. Pada karya-karya D-Blog kita menemukan aspek realis dan naturalis menjadi landasan di dalam dia berkarya. Dengan cara apa realis dan naturalis itu kemudian dihadirkan oleh D-Blog? Pada lapisan-lapisan berikutnya ketika kita mencoba menatap karya-karya D-Blog secara lebih seksama dan mencoba menganalisisnya, kita akan menemui beberapa aspek di dalamnya. Seperti aspek dimensi. Aspek dimensi ini kemudian membentuk sebuah perspektif yang juga tentu saja berbicara tentang aspek keruangan di dalamnya. Tanda-tanda perspektif ini kemudian juga diperkuat oleh hadirnya latar belakang alam yang digambarkan sangat naturalis, yang berbeda dengan kecenderungan karya-karya pelukis yang menghadirkan tema pewayangan pada saat itu, yang cenderung menghadirkan karya yang dekoratif dan stilistik. Kemudian pada karya-karya D-Blog kita juga melihat bagaimana karakteristik D-Blog di dalam menghadirkan detail-detail figur, khususnya bulu-bulu Hanoman, ekspresi mata, yang ia dapat dari proses pembelajaran di dalam biografi estetiknya ketika dia sempat berinteraksi dengan Yap Sintin sebagai seorang pelukis potret di Denpasar pada tahun 1930-an. Dari sekian rangkaian karya tersebut, karya-karya D-Blog juga ada yang bertemakan karya-karya bawah laut, yang secara biografi ia dapatkan dari kegemarannya berendam di laut. Satu hal yang sangat menarik untuk kita catat pada capaian-capaian karya-karya D-Blog yang bisa menjadi warisan untuk dunia seni rupa Bali di dalam sejarah seni rupa Bali adalah bagaimana wayang dihadirkan secara khas oleh D-Blog. Ia mengolah ikonografi wayang yang dikenal sangat ketat dengan adanya pakem menjadi ikonografi-ikonografi yang personal, yang khas D-Blog, yang tentu saja hadir berdasarkan kebutuhan D-Blog di dalam menghadirkan aspek realis dan naturalis. itu sendiri. Jadi ketika kita mencoba mencari apa warisan D-Blog untuk dunia seni rupa Bali, maka jawabannya adalah wayang D-Blog itu sendiri. Berbicara mengenai perkembangan seni rupa abad 20 awal tahun 1900-an, tentu saja kita berbicara atau selalu berbicara tentang persoalan keberadaan barat dan timur. Persoalan barat timur ini tentu saja masih dibicarakan hingga sekarang, mungkin terutama di wilayah atau tempat yang memang pertemuan antara modernitas dan keberadaan tradisi itu cukup intens. Seperti misalnya di Bali. ikhwal keberadaan perkembangan seni rupa modern dan seni rupa tradisi kini, tentu saja tidak bisa kita lihat lagi sebagai suatu dualitas hitam dan putih. karena tentu saja di dalam modernitas terdapat juga tradisi dan juga sebaliknya di dalam tradisi terdapat juga perubahan-perubahan. Namun kita harus melihat juga bahwa perkembangan seni rupa di awal abad 20, itu juga menawarkan sebuah perkembangan atau sisi lain, yaitu tentang apa yang kita sebut sekarang globalisme. Keberadaan seniman Igusti Madede Blog adalah gambaran dari adanya globalisme itu di awal abad 20. Walaupun seniman Igusti Madede Blog sempat beririsan dengan Pita Maha, tapi secara artistik Gusti Madede Blog sangat lebih terpengaruh dengan perkembangan atau teknik yang dibawa oleh Yap Sintin yang notamene berasal dari Asia Timur, China, atau mungkin Taiwan. Karya-karya Igusti Madede Blog menunjukkan bagaimana seorang individu dapat hidup dalam globalisasi, menggunakan teknik tinta yang memang berasal dari China, lalu kemudian menggunakan langgam realis naturalis, yang tentu saja dapat dikatakan berasal dari budaya modern Barat, serta menggabungkannya dalam sebuah dunia kehinduan yang seringkali mengambil cerita Ramayana dan kadang Mahabrata dan juga kehidupan tradisi yang terjadi di Bali. Karya-karya Igusti Madede Blog tidak serta-merta juga hanya memperlihatkan tentang eksotisme belakang, eksotisme ketimuran, eksotisme cerita-cerita epos seperti Ramayana ataupun Mahabrata, filsafat-filsafat ketimuran. Namun, karya Igusti Madede Blog memberikan suatu efek mistis yang lain. Aspek-aspek mistis dalam karya Igusti Madede Blog adalah cerminan jiwa. Aspek-aspek mistis yang menjadi cerminan jiwa itu bersembunyi di balik sulur-sulur akar pohon beringin. Sulur-sulur beringin tersebut memberikan sebuah kenyamanan berada di balik tirai sulur dan juga di saat yang sama mampu menjadi sebuah pegangan, harapan terhadap situasi yang sedang berlaku saat itu. Situasi tersebut tentu saja adalah situasi politik yang tentu saja tidak jelas dalam masa pendudukan Jepang, kemudian agresi Belanda, dan kemerdekaan tentu saja itu membuat seorang individu seniman merasakan traumatik yang amat sangat. Sulur-sulur yang sering hadir dalam karya De Blog tentu saja menjadi tirai bagi jiwanya sekaligus menjadi tambatan untuk memperkuat kembali jiwa yang sudah traumatik akibat situasi. Karya-karya Gusti Madede Blog memberikan sebuah harapan, sebuah keyakinan bahwa situasi buruk akan terlampaui. Bukankah itu yang sering kita hadapi di masa sekarang? Berada dalam situasi global, merasa menjadi bagian dari globalisasi, namun di saat yang sama merasa asing terhadap globalisasi, dan kemudian seringkali membuat kita mencari siapa diri kita. Dan pencarian itu tentu saja amat sangat berat. Gurat Institute telah melakukan riset yang luar biasa terhadap karya-karya Igu Stima di De Blog. Semoga hasil riset dari Gurat Institute ini dapat memberikan inspirasi bagi generasi-generasi mendatang melalui karya-karya Igu Stima di De Blog. Igu Stima di De Blog ini adalah merupakan maestro kelahiran dan pasar yang merupakan aset Bali yang selama ini sebenarnya tidak terekspos dengan maksimum. banyak kalangan terutama kalangan muda belum mengenal beliau secara nyata baik secara sosok ataupun karya-karyanya tapi harus diakui bahwa beliau sosok beliau karya-karya beliau sebenarnya sudah menginspirasi kita semua sampai saat ini. boleh dikatakan beberapa maestro juga lahir pada zaman pada saat itu kita lihat ada Ketut Maria sebagai penari ada De Bagus Ngurah di sana dengan dalang buduknya lalu ada Cokot saat itu ada De Bagus Nyane dan berbagai tokoh juga lahir pada zaman beliau tersebut. nah sehingga sangat tepat sekali kita generasi sekarang ini lebih banyak harus juga mengenal sisi beliau lalu belajar mungkin banyak dari pemikiran-pemikiran beliau lalu mengambil beberapa hikmahnya dari karya-karya turama para seniman-seniman sehingga kemaesteruan beliau ini kita teladani. Secara pribadi saya tidak mengenal beliau dalam hidup ya karena era beliau kan dari tahun beliau lahir tahun 1906 kalau tidak salah sampai meninggalnya 1986 dari sumber-sumber seperti literatur apa-apa yang saya baca lalu melihat dan menyaksikan secara langsung karya-karya beliau ini sangat luar biasa sekali yang saya tahu karya beliau ini banyak diinspirasi oleh pewayangan seperti itu tapi pewayangan yang sudah seolah-olah dimordinisasi atau diwujudkan dalam bentuk dimensi kalau kita lihat kan biasanya wayang hanya dua sisi begitu tapi hasil karya beliau seolah-olah itu berwujud manusia dan pewayangan yang diambil kalau saya lihat ada dua yang menjadi utama satu adalah Ramayana yang kedua adalah Mahabrata bisa kita lihat dari judul-judul karya beliau ada Hanoman di sana ada para dewa di sana lalu kita lihat ada Subali ada di sana Mahabrata kita lihat ada Bima ada di sana jadi pewayangan yang sudah didimensikan dengan baik ini itulah menyebabkan Igo Stipati Deblok ini berbeda dengan seniman-seniman sebelumnya yang murni tentang wayang dan ini juga yang membuka pemikiran baru paradigma baru tentang bagaimana kesenirupaan yang dihasilkan oleh sebuah tradisi wayang ini bisa dinikmati secara utuh secara baik boleh dikatakan lebih modern daripada sebelumnya nah itu yang saya tahu dari karya-karya beliau Igo Stimati Deblok jadi dengan keberadaan acara Igo Stimati Deblok yang akan dipamerkan secara virtual ini adalah langkah-langkah nyata bagaimana kita mengapresiasi beliau sekaligus juga mengenal beliau dan juga kita harapkan memberikan inspirasi kepada kita semua memberikan edukasi ya sehingga nantinya beliau terapresiasi dengan baik dikenal dengan baik dan kita bisa mengambil poin-poin penting dari pemikiran-pemikiran beliau jadi kita berharap kalau pameran virtual ini akan berjalan dengan baik diterima dengan baik dan apapun yang menjadi harapan baik dari pembera karsa dari teman-teman seniman dari budayawan itu dapat disampaikan dalam pameran virtual Igo Stimati Deblok ini selamat menikmati 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 selamat menikmati